Negara asing atau WNA asalah Cina diduga menyalahgunakan visa dan WNA tersebut diduga menetap dan berbisnis ikan arowana untuk dikirim ke Cina Kasih Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak Putut Seridono mengatakan akan menindaklanjuti temuan dari MABT Kubur Raya tersebut Dalam aduan yang diterima, diketahui kedua WNA Cina sudah menetap di Kubur Raya dan Pontianak selama 3 tahun WNA tersebut menjalankan bisnis penakaran arowana yang diekspor ke Cina Putut menyatakan pihaknya segera turun ke lapangan melakukan pengecekan terkait dugaan yang ada dan mengecek secara detail paspor dan visa yang dimiliki kedua WNA Pihaknya akan mengkaji secara detail dugaan yang ada untuk penyelidikan dan pembuktian apabila ada temuan pelanggaran Kasih Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak Putut Seridono menegaskan Jika ditemukan adanya pelanggaran, kedua WNA tersebut akan diberikan tindakan administrasi keimigrasian seperti membayar denda beban, deportasi, ataupun tindakan projustisya sesuai KUHP Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan